Intro Nggak pernah dibiayain Itu kenapa lu bikin anak Aduh gimana ngomongnya Aku tuh gak Sebenernya gini ya Dia pernah kasih iya Tapi untuk Untuk Yang biasanya Harusnya Perbulan Iya iya yang normal lah Tidak pernah Oke kita kembali lagi di Hotman Paris Show Barus aja ada pernyataan Garnetta Ketika Garnetta menjadi tamu di Hotman Paris Show Boleh gak sih Kimi ditanggapi pernyataan barusan Artinya bilang bahwa Bapaknya Putri Eh Putri ya Putri ya Putri yang sekarang suamimu Nggak pernah ngasih uang bulanan Nggak dia bilang pernah kasih Cuman untuk yang seharusnya itu Setiap bulan kasih itu enggak Oh iya Gitu Artinya tidak rutin bulanan gitu Yes Begitu Jadi begini Setahu saya Saya berbicara sesuai dengan bukti Iya Ketika tahu Pernyataan dia kalau dia hamil Dan itu anaknya suami saya Suami saya respect Oke maunya seperti apa Karena kamu tahu Kalau kamu dan saya Tidak punya masa depan Karena ada perilakunya di masa dulu Yang mungkin menurut suami saya fatal Mereka sudah oke Untuk tidak ada hubungan antara mereka Tapi kita hanya punya hubungan untuk si kecil Iya Dikirim setiap bulan Pada saat masih di kandungan ya Kirim terus Terus Saya pada akhirnya Kemarin juga saya ada Lihat cuplikannya Dia sendiri yang bilang Dia tidak ngabarin pada saat Babynya udah lahir Bener gak? Dia ada ngomong Setelahnya baru ngomong Itu bener Itu bener Dia tidak ada ngabarin Tapi dia kasihnya bil Bil rumah sakit dikasih sama dia Oke kata suami Padahal kata-kata dia gak pernah minta Betul Dia minta bil Dia kasih Tapi ternyata Menurut suamiku Itu setelah dua minggu Atau tiga minggu Babynya udah lahir Baru dia kasih tahu Jadi mungkin dia minta reimburse sekali ya Karena kan kalau di rumah sakit Kan gak bisa lama-lama Sampai dua minggu kan Ya kita udah selesai Ini ya langsung pulang kan gitu Nah itu Oke terus-terus Dia minta untuk biaya baby Segala macam terus-terus Sampai pada akhirnya Si Greg bilang Aku mau dong ketemu my baby Gitu Ya mungkin ada juga Apa namanya Saya pernah ada kasih bukti juga Ya dari social media gitu Dia gak mau Jadi mereka sering tonton Dan dia maksudnya Kayaknya beralasan lah Untuk tidak dikasih ketemu Gitu lah sama anak ini Dengan alasan dia yang Apa namanya Anak ini Yang gitulah Saya gak tau lah ya Terus udah nih Sampai pada akhirnya Itu pun setelah gak dikasih pun Suami saya masih terkirim Kenapa dia setiap Walaupun dia gak mintanya setiap bulan Pada saat setelah babynya lahir ya Dia hanya minta ketika dia butuh Jadi misalnya yang udah dikasih Misalnya sekian-sekian Udah habis Dia minta lagi Gitu Ya which are sesama aja lah ya Kita tetep kasih kan gitu Walaupun tidak setiap bulan Mungkin tidak sesuai dengan schedule Tapi ada dikasih gitu Setiap dia minta dikasih Sampai pada akhirnya Pernah debate Jadi mereka katanya Ini piknya ya Marahnya itu sampai Dia debate sama suami saya Suami saya minta ketemu Dia gak kasih Sampai pada akhirnya Dianya ngomong Ya udah Dia minta duit Suami saya bilang Kenapa kamu mintanya duit terus Tapi gak mau ada niat Untuk kasih ketemu si babynya Sama saya Terus jadi baby yaudah Kalau misalnya kamu tidak mau Saya Kamu tidak usah ketemu saya lagi Sama anaknya Kamu jangan cari lagi saya Padahal ketemu juga belum pernah Kamu jangan cari lagi Anak itu Ataupun saya gitu Oke kalau gitu Nanti kita akan lanjut lagi Korek-korek dari Kimi Jaini Ngobrol-ngobrol lagi dari Kimi Jaini Tapi kita punya bintang tamu satu lagi Ini yang gak kalah kepo juga Netizen gak kalah kepo juga Penonton pengen ngobrol-ngobrol Karena udah lama gak ketemu Langsung saja ini dia Sarah Azhari Hi Mas Sarah apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja Baik ya Aku boleh tutup poin aja gak sih Karena banyak pertanyaan Dari penonton Dan juga dari para netizen Dari Pak Bos juga Terutama nih Boleh dikasih tau gak sih Siapa sih sebenarnya suaminya Mbak Sarah Karena semuanya yang pada kepo Sekarang ini Yang sekarang Di kota Paman Sam di Amerika Siapa sebenarnya? Gak ada suaminya Gak ada suaminya Gak ada suaminya